Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi nih sama saya, Mujib bersama di Darukola Channel Di pagi yang cerah ini, pertama saya mengusulkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam Untuk semua pemirsa yang ada di seluruh dunia ya Nah ini kan pemirsa yang dapat sudah banyak sekali Juga berkembang seluruh penjuru di Indonesia, bahkan di dunia Oke baik kali ini kita akan mencoba untuk ngobrol toksu sedikit Dan saya ditemani oleh seorang tamu yang sangat spesial Beliau adalah pimpinan pondo pesantren Garofalah, Guus Reza Assalamualaikum Guus Waalaikumsalam Gimana kabarnya, baik ya Alhamdulillah Pandem ini kayaknya tambah bobot nih Guus Semuanya tambah bobot, tambah gemuk, bibinya juga tambah tembong semuanya Oke, di pagi hari ini saya ditemani Guus Reza akan membahas sedikit Atau banyak, suka boleh ya Guus ya Boleh Tentang Garofalah yang akan saya ulik mulai dari A sampai Z Semuanya akan saya tanyakan Mumpung ini Guus Reza, waktunya logaran ini dikhususkan untuk podcast ya Guus Habis ini sudah ada centul yang sangat padat sekali Oke, kita mulai ya Untuk pertanyaan pertama, di podcast kali ini yang paling cancer itu awal mula Guus Berdirinya pondo pesantren Garofalah itu sejarahnya itu bagaimana? Oke, terima kasih Pak Mujim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi semuanya Salam untuk seluruh umat Islam dan mumpung apa-apa ada yang melihat di channel kita ini Yang pertama, Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat Tentunya masa pandemi ini menguji kita bersama Kalau tidak bergerak, seperti katanya Pak Mujib, tambah lembong Karena terlalu banyak duduk, banyak berpikir, makannya pun juga tambah Karena vitaminnya pun juga tambah Karena kita bewajibkan untuk minum vitamin Semoga kita semuanya sehat, terhindar dari segala macam penyakit Baiklah, sedikit pun banyak, tidak ada apa-apa pertanyaan yang tentang Terlupala Jadi Terlupala ini berdiri tahun 2000 Di mana beliau mendirikan pondo pesantren ini dimulai dari Majelis Taklim Tahun 2000 ini beliau mengadakan masjid lain Majelis Taklim dimulai dari Yasinan, Tahlilan dan sebagainya Dan diizinkan untuk mengadakan kajian ataupun mengaji ibu dan bapak-bapak Itu di Musulah Aljanah di timur pondo pesantren Darupala Kemudian tahun 2003 itu sudah mulai berdiri sekolah formal Itu mulai dari TK Kemudian setahun kemudian berdirilah SDIT Darupala Kemudian tahun 2007 itu sudah berdiri MTS Darupala Kemudian diikuti dengan MA, kemudian SMK Darupala Nah, jadi itu penempat itu sejarah awal Dan hari ini kita sudah tahu semuanya Darupala sangat luar biasa Dan banyak yang sudah melihat Darupala dari jauh Ini tadi malam saya juga diskusi dengan teman-teman yang ada di Taiwan Ada wali santri dari Hongkong, ada dari Korea dan sebagainya Mengucapkan selamat yang dulu pernah melihat Darupala sangat kecil sekali Akhirnya alhamdulillah sangat luar biasa Yang dulu masih rata di Gantara sekarang sudah papan Nah, betul Jadi perkembangan ini sangat luar biasa Perlu kita syukuri perjuangan beliau yang sangat-sangat luar biasa Jadi pondok bahu pikirnya itu selalu setiap hari di Ya untuk Darupala Bahkan mimpinya pun untuk Darupala Bicaranya pun kemana-mana juga Darupala Maka dari itu kita generasi penerusnya harus lebih semangat lagi daripada tahun-tahun sebelumnya Berarti ini untuk awal mula pondok itu dari majelis takli dan sebagainya Betul Berarti beliau al-mahrum Tia Haji Mazuddi itu mendirikannya itu dari jamaah Yassin Yang beliau diajak ngaji kemudian diajak majelisan seperti itu ya Betul Berarti untuk santri pertama yang masuk ke sini itu tahun berapa? Santri pertama kali masuk ke sini karena kita sekelah formalnya mulai dari TK Jadi karena TK itu juga kita anggap santri Jadi tahun 2003 adalah TK Kemudian setahun seburusan kemudian adalah SD Nah mungkin santri yang pertama kali sekitar tahun 2007-2008 itu sudah mulai santri Jadi mulai dari sekitar pondok, masyarakat pondok, sekitar pondok Kemudian mengalir di Ponorogo dan sekitarnya Nah awal kalinya memang tidak ada yang bayar Akhirnya makan gratis, sekolah gratis Nah itu awalnya Tapi akhirnya Alhamdulillah sangat luar biasa Salah sekali Salah sekali Saya pikir itu tahun berapa? Ya Jadi begini Beliau meninggal tahun 2018, bulan Oktober Jadi Tapi sebelumnya Setahun Dua tahun sebelumnya Kami Bersama beliau Selalu Bicara tentang perkembangan pondok ini ke depannya bagaimana? Bahkan Mulai dari awal ketika beliau berdiri dan saya masih di pondok Mesti dikasih informasi bagaimana perkembangan yang ada di Darul Fala Hari ini sudah mendirikan TK Hari ini sudah mendirikan SD Hari ini sudah ada MT Sudah ada yang pondok Modele bayang ini dan seterusnya Itu sudah ada semuanya Nah Ketika dua tahun sebelum meninggal Beliau juga banyak bercerita Ikim besok Biye Darul Fala untuk selanjutnya Konsep apa yang akan kita pakai Nah Awal kali saya berikan masukan Abisi dan seterusnya Yang beliau inginkan adalah bagaimana Santri Darul Fala ini Bisa segalanya Artinya Mengaji Wiyo Wajib Nah Ibadah Wiyo Wajib Akhlakul Karuna juga wajib Dan lebih penting lagi Ketika mereka pulang ke masyarakat juga harus siap Untuk menjadi kader-kader masyarakat nanti Nah Ketika dulu Beliau dengan Apa ya Intinya itu dengan Model Ataupun dengan pembinaan Yang Mungkin sedikit Agak keras kepada guru Kepada Santri Dan sebagainya Nah Ketika hal itu Beliau juga pasti ada satu tujuan yang sangat luar biasa Ya kita tidak tahu Marahnya beliau itu pasti ada sesuatu hal yang Yang sangat bermakna Dan ternyata Ketika Beliau sudah meninggal hari ini Banyak Terbukti ya Banyak Alumi Banyak Mantan Apa Sesuanya Santrinya itu Oh iya Beda Itu Karena beliau marahnya itu Untuk mempersiapkan kita Untuk masa depan Juga kami Ketika peninggal beliau Kami juga berpikir Bagaimana Darul Fala ini Nanti Kita 5 tahun 10 tahun 2 Bagaimana Kita berpikir ke sana Alumi kita itu Nanti pengennya jadi apa Dan seterusnya Ya Jadi hari ini Sangat luar biasa Tantangan kita lebih 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 tapi di masa pandemi, pondok-pondok itu sudah paku semua tapi Darufala sudah mulai masuk dan sebagainya ya kita meniru para masai-masai yang dahulu, jadi beliau itu walaupun dalam diamnya sangat berpikir bagaimana pondok itu terus berjalan terus Pak Ya Syukri Almarhum mengatakan al-mahatul layanan Muhammad Badam jadi pondok ini tidak akan tidur untuk selamatnya walaupun bisa ada pandemi, walaupun ada ekonomik dan sebagainya, pondok harus tetap bergerak, harus hidup harus hidup, berpikir terus tidak pulih, kemudian kita itu bernyutup berpikir kalau kita bernyutup berpikir berarti ya habislah kita jadi itu berarti sejak tahun 2018 sudah mulai fokus di pondok Darufala sampai sekarang Alhamdulillah semoga telah diberi kesehatan ya Amin terus kemudian, selama dari 2018 sampai sekarang ini kira-kira tantangan terbesar selama Agus memimpin Darufala itu seperti apa? ya, jadi sebelum saya mengontakkan kami hari ini kita flashback sedikit jadi dulu beliau ini babat itu lebih berat mungkin lebih berat daripada hari ini jadi tantangan beliau dulu saya kira lebih berat intinya itu keberadaan pondok ini dulu yang awalnya tidak diridahi oleh ya ada beberapa orang tersebut ya jadi untuk merubah meja berpikir disitu beliau membuktikan dengan adanya Darufali ternyata bisa merubah Sukorjo dan Ponorogo dan sebagainya jadi ya itu kemudian sebelum meninggal beliau sudah memberikan banyak arahan banyak catatan buat kami besokwi pondok itu harus bagaimana santri itu lulus dari sini tamat dari sini harus jadi apa terus kemudian tidak pulih tamatan Darufala tidak bisa apa-apa itu yang hari ini saya berpikir bagaimana wasiat beliau ini untuk kedepannya Darufala ini harus bisa menciptakan kader-kader umat Islam calon pemimpin semuanya menjadi pemimpin yang baik yang jujur dan sebagainya nah tantangan kami yang terberat hari ini adalah ya kita harus menyamakan kondisi yang ada artinya anak hari ini santri hari ini tidak seperti santri zaman dahulu intinya hari ini memang sangat luar biasa pendekatan anak hari ini dengan pendekatan anak-anak ketika zaman kita dahulu zaman kita dahulu semakin dimarahi semakin diketak semakin di apa diketak dan semakin semangat dan semakin bumbu sudah di sebelumnya ditimpi hari ini semakin di atas kita harus menjadikan Nah, jadi teknik kita adalah saat ini bagaimana kita harus lebih dekat lagi kepada para santri Lebih dekat lagi kepada para anak-anak dan lebih dekat kepada guru-guru Bagaimana guru-guru mengertikan guru-guru supaya mengikuti irama pendidikan hari Apalagi pandemi ini, kita harus memaksa cara pendidikan kita untuk berubah Belum tentu yang kita lakukan tahun yang lalu tahun 2018 cocok Akan relevan dengan tahun 2020 Maka kita harus berpikir, nah yang terperhatikan adalah bagaimana kita merubah konsep kondok ini sesuai dengan zaman hari ini Jadi Alibina Budolib sudah mengatakan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya Karena nanti dia akan hidup ketiga zaman dia Kan seperti begitu Nah, betul Jadi, banyak orang tua yang mendidik seperti ketiga zaman dia dahulu Nah, padahal nanti hidupan dia itu tidak sama seperti orang tua Nah, makanya itu Darwala ini guru-guru pendidikannya juga harus mengacu ke sana Bagaimana anak-anak nanti ke depannya ketika mereka sudah dewasa dan keluar dari pondok pesantren Darwala sudah bisa bersaing di Masyarakat kuasa Betul, jadi kalau bisa ya, polisi adalah santri, dokter adalah santri, pengusaha adalah santri bahkan yang lain-lain Nah, kalau bisa presiden adalah santri Sudah dicontohkan sekarang wakil presiden kita Nah, sekarang jauh Bahkan tempat presiden yang santri Gus Gus Dur Nah, betul Gus sudah santri dunia yang asli Betul Sudah diawali Gus Dur, semoga kita Darwala ada yang sampai di sana Betul, jadi kita harus berpikir untuk masa depan Karena yang masa depan pasti akan kita lalui Kalau kita tidak menyiapkan hari ini Yang terjadi adalah kita akan tergrus Betul sekali Gus Nah, itu Ya, bicara tentang tanahnya sendiri Saya masih ingat Panjirian bilang yang tahun lalu itu kita harus selalu hal pencang dan sebagainya Betul Dan ternyata kita tidak bisa mendekti zaman yang kita tidak bisa Ya Ternyata datang pandemi Dan itu menjadi tanah yang sangat besar bagi kita semua Betul Kita tidak bisa bergerak ke sana ke sini, kita tidak bisa Bahkan kita sudah membayangkan kalau tahun depan itu akan seperti Ternyata kita berhenti dengan pandemi Tapi akhirnya Darwala bisa tetap jalan Meskipun yang lainnya tidak Ya, betul Terus kemudian gini Gus Kalau yang dulu kan Seperti yang Panjirian katakan Darwala itu sempat tidak disetujui oleh masyarakat Ya Dan sekarang kita lihat Sudah sebesar ini Sudah semegah ini Dan di luar itu seperti yang kita tahu Saya sendiri pun mengalami Ketika saya ditanyakan orang sekarang Dimana Darwala Darwala sekarang besar Sekarang berkembang Itu mungkin bisa Panjirian ceritakan Gus Bagaimana pertumbangannya Darwala itu dari awal sampai hari ini Ya Jadi begini Dulu awal kali Jika Keberadaan bonde ini Tidak disetujui oleh beberapa elemen masyarakat Tapi Beliau begitu gigitnya Bersabar menghadapi Ya Cemoan Menghadapi Ketidaksetujuan Dan sebagainya Itu dengan sabar Dengan tawakal Semuanya diserahkan kepada Allah Saya tahu memberikan yang terbaik Itu kunci Yang selalu saya ingat Beliau memberikan contoh seperti begitu Jika kita Mempunyai masalah Masya Allah akan memberikan Masalah keluar Nah Demikian juga Hari ini Apa yang sudah kita rencanakan Semuanya Tapi Allah memberikan pandemi yang Ya Ya Yang luar biasa Satu virus kecil yang Bisa menghancurkan segalanya Ya Dan merubah semuanya Dan yang terjadi adalah Ya Kita semuanya harus berubah Jadi disitu Saya masih ingat Kalau setiap ada permasalah Pasit ada jalan keluar Dan dia dijuangkan sudah ada Itu kan Setelah itu sudah disebutkan Bahwa asanya Ketika tidak mempunyai masalah Pasti ada jalan keluar Itu pasti Nah Begitu Kemarin kita sudah punya trik Untuk menghadapi tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Ternyata Allah menghadapi yang lain Maka dari itu Ya kita mau tidak mau Harus berpikir keras Bagaimana Kita mempersiapkan Hal-hal yang Yang luar biasa Artinya yang kemarin Tidak bisa kita pakai Ya Ya kita harus membelokkan diri Ya Apa yang tidak Harus tetap Bisa bersaing dengan yang lain Ya Artinya bersaing disini Bukan bersaing Secara komputer kita Ya Artinya Berlomba-lomba adalah Kebaikan Kan seperti begitu Maka dari itu Banyak kondok-kondok yang lain Sekolah-sekolah yang lain Mungkin mereka pendidikan yang lain Yang hari ini Mulai bingung Bagaimana untuk Perlombakan kedepannya Nah Begitu ada pandemi Datang Ya Kita mau tidak mau Harus berfikir Merubah Bagaimana strategi Untuk Perkembangan Strategi Kita Jadi untuk perkembangan ini Otomatis Semuanya harus Ya Hentara guru Semua ilmen karyawan Sandri Semuanya harus Misinya harus Sama Itu harus Kalau tidak sama Yang terjadi Adalah Jalani pincang Diri-diri melakukannya Nah Perkembangan yang ada Tetap kita lakukan Terkosan-terkosan Yang Yang terbaru Kita lakukan semuanya Dan Kita tidak akan berhenti Untuk berfikir Setelah berhenti Kita berusaha Sudah berusaha Kita serahkan kepada Allah Allah memberikan Apapun yang Allah memberikan Insya Allah Ketika kita sudah berusaha Dengan baik Untuk Mesti Allah memberikan Yang terjadi Yang terjadi Itu pasti Atau enggak Gitu Ya Tadi kan kita sudah panjang lebar Tentang pondok Ya Sekarang Saya pengen tahu Tentang Ingus Santri Untuk Santri sendiri Basic Atau antar belakangnya Itu kan beda-beda Ada yang memang Awalnya itu anak-anak sudah baik Ada yang memang Tujuan dipondokkan Itu memang biar menjadi Lebih baik Dan kebanyakan orang tua itu kan Mindsetnya itu Pondok itu bisa menjadi bengkel Ya Bisa memperbaiki Semua sisi dari anak Mulai dari akhlak Dedikan dan sebagainya Ya Kalau di Darufala sendirikus Kira-kira Metode seperti apa yang diterapkan Untuk membendeli anak-anak seperti itu Ya Jadi Begini Begini ya Kadang-kadang ini paradigma Para orang tua Rina Sudirubah Artinya Begini Mungkin Kita dahulu Orang tua kita dahulu Pokoknya sekolah Ataupun pondok itu Yang bisa merubah 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 Berpikir anak Merubah Akhlak anak Dan seterusnya Padahal kalau kita Kembalikan ke hakikat pendidikan itu Sebenarnya pendidikan yang pertama kali Yang sangat terpengaruh pada jiwa anak Umur 0 Sampai 15 Yang pertama adalah Di Keluarga Keluarga otomatis Di dalam kitab takbiyah itu Nah Takbiyah waliyah itu disebutkan bahwasanya Ibu adalah madrasah yang Pertama Nah itu Jadi itu Yang kedua baru lingkungan Dan yang ketiga adalah Sekolah Nah itu Ini Jadi nomor tiga itu adalah Sekolah Sebenarnya Yang paling banyak berpengaruh Ketika 0 sampai 15 Adalah di rumah Ibu Sebagai madrasah yang utama Baru lingkungan Dan yang ketiga adalah Sekolah Nah ini cocok untuk anak TK Untuk anak SD Tapi Untuk anak santri Karena orang tua sudah Mempercayakan Kepada Kami Di pondok pesantren Darukwala Otomatis hari ini Kita harus berpikir Nah Ponde ini Menjadi seorang ibu Buat Anak-anak Jadi menjadi orang tua Buat anak-anak Otomatis Dari Atas Jajaran pimpinan Dari kami sendiri Jadi saya sebagai pimpinan Pondok pesantren Ya bagaimana saya memutuskan Sebagai orang tua mereka Ya ketika mereka salah Kita harus arahkan Mereka ketika menangis Harus kita Ya Membuat Senang nih Dan seterusnya Terus kemudian Guru-guru Jadi dari pimpinan Sampai guru-guru Harus menjadi seorang orang tua Ya Ya Yodhueh Yonesu Yodhiseneni Itu adalah tugas kita bersama Karena yang membentuk karakter hari ini Yang pertama adalah seorang ibu Sebenarnya Harikat pendidikan seperti begitu Nah Karena mereka berada di pondok Bagaimana pondok ini menjadi seorang ibunya Anak-anak Jadi Ya Saya memposisikan Kadang-kadang Ya bukan kadang-kadang Yodhisenbali sebagai orang tua mereka Ketika santrinya ada seribu Ya Saya menjadi orang tuanya Anak-anak itu seribu Anak-anak itu Dengan begitu Macam-macamnya Enggak karu-karuan Ini Sengkau ngomah nakal Sengkau ngomah nakal Menjadi kutu Dan sebagainya Itu banyak Itulah dinamika kita Kita mengopengi santri Jadi Ya Kami dengan semua jajaran para sakit Yang berada di pondok ini Bagaimana memposisikan sebagai orang tua Bagaimana memposisikan sebagai Pengayung mereka Ketika mereka sedih Kita buat gembira Ketika mereka gembira Harus lebih disemangatin lagi Untuk menjadi lebih baik Jadi dari bangun tidur Sampai tidur kembali Ya Kita semuanya sepertanggung jawab Memaksudkan kalau anak-anak itu mendapat yang terbaik Betul Ya Namanya Kita sudah berusaha Ya Kita sudah Ya memberikannya terbaik Kan Ya pastilah Tidak semuanya Kemudian Akan menjadi baik Semuanya dalam waktunya Sehingga Semuanya dalam proses Monde 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 Minimal harus 6 tahun 6 tahun Tambahannya mengakti Tambahannya kuliah di sini Itu Ketika pulang ke masyarakat itu Sudah siap Benul-benul sudah siap Terjun Mentalnya sudah siap Skillnya sudah siap Semuanya sudah siap Tapi ya Kadang-kadang Namanya anak-anak mungkin karena Busa Mungkin karena Pengen mencari hal yang lain Ya Tidak ada masalah Tapi tetap Kamu selalu mengarahkan anak-anak Bagaimana Kita harus berpikir untuk masa depan Karena ya seorang orang tua harus Memikirkan anak-anaknya itu Masa depannya bagaimana Jadi kami Semuanya dari pimpinan Semuanya dari Para santai Semuanya berpikir Memikirkan masa depan Anak-anak Yang besok Itu kita tentukan hari ini Kita awalin dari hari ini Bukan kemudian Ya Bukan hanya diajari ngajit Bukan hanya diajari Olahraga saja Tapi juga harus berpikir Menata masa depan Itu penting Itu di sini Berarti sudah sangat lengkap Ibu kita sebagai pengganti orang tua yang di rumah Ya Di sini kita juga Dengan karakter anak yang berbeda-beda Betul Kita pastikan semuanya Mendapatkan yang terbaik Kemudian Ibu Ketika anak masuk di pondok Itu kan Dasarnya beda-beda Ya Ada yang memang sudah Memiliki keinginan Dari kecil Pokoknya bisa saya Ke pondok Ada juga yang Karena diminta oleh orang tuanya Ya Kamu pokoknya harus mendok Itu kan ada Kemudian Masyarakat sendiri Hingga saat ini Saya temukan Kalau pondok itu Imagenya itu Keras Pondok itu banyak aturan Gak boleh gini Gak boleh gitu Itu bagaimana Gua Stanggir Panjir Panjirina sebagai Seorang pimpinan Di Darur Vale Ya Jadi begini Mungkin kita mulai dari Darur Vale Bagaimana bisa membuka panjat Berfigur Masyarakat Di luar Membuka panjat Para wali santri Ya Orang banyak yang mengatakan 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 bahwasanya We Yang pondok Sudah bayangannya Seorang anak Seseorang itu pasti Yang pondok Yang pondok Yang pondok Yang pondok Yang pondok Yang pondok Yang mesti katelem Yang mesti budikan Dan sebagainya Mulai di Darur Vale ini Kita rubah Makset mereka Untuk berfikir Kita balik berfikirnya Jadi setiap kita selalu Ketemu Wali santri Kemudian Ada dialog Dengan wali santri Ini semuanya Saya balik Bagaimana Mereka ini Melubah masyarakat pondok Ini menjadi Ya Mak Hadi Jagnati Pondok Seperti di rumah Betul Jadi bagaimana Kita ponyang-nyaman Asramanya Senyaman mungkin Kemudian Kebersihannya Ketertipannya Kemudian Kegiatannya Itu bagaimana Mereka betul-betul Merasa api Merasakan Bagaimana mereka ada di pondok Bahasanya pondok Menyenangkan Ternyata di pondok Menyenangkan Bukan menyedihkan Memang menyedihkan Kalau tidak digunjungi orang tuanya Tapi kan Bagaimanapun juga Ya Ya Namanya orang pondok Tidak ada yang enak Mereka harus berpisah Dengan orang tua Mereka harus disini mandiri Cuci baju sendiri Kadang Ya harus Melayani dirinya sendiri Itu adalah suatu pendidikan yang sangat luar biasa Ini gini di pondok nyaku Bar subuh Bar ngaji Saya ngantuk Di pondok nyaku Kadang di pondok resit-resit Itu adalah semuanya pendidikan Pendidikan untuk apa? Pendidikan untuk Ya buat masa depan diam Jadi Langkah-langkah yang kita lakukan ini adalah Muaranya adalah bagaimana nanti ke depannya Ketika mereka sudah dewasa Itu sudah siap Ketika ditinggal oleh orang tuanya Mereka sudah siap untuk menghadapi Masa depan Gitu Karena tantangan luar biasa Bukan semakin mudah hari ini Tapi semakin susah Sering kali saya sampaikan kepada wali santri Kepada anak-anak Lido Bapak ibu Semuanya Tantangan untuk anak-anak kita ke depan itu Lebih berat lagi Hari ini mencari pekerjaan susah Hari ini mau menempatkan diri kita Dimanapun itu juga susah Ya Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi Yang terjadi Mereka sudah tidak tahu Ini halal ini haram Ini badir ini hadam dan sebagainya Ini banyak hal terjadi hari ini Karena mereka apa? Mereka sentinya bingungnya Mau ngapain saya hari ini? Nah Makanya yang seperti begini tidak disiapkan dulu Nah Ketika hari ini sudah disiapkan Saya nanti Apa? Saya nanti Pengen jadi begini Pengen jadi Cita-cita saya Pengen jadi dokter Otomatis Semua hari ini disiapkan Nah Ketika hari ini nanti Ternyata Luangan dokter sudah tidak ada Sudah habis Berarti harus Apa? Dan sebagainya Itu harus ada plan A Plan B Dan seterusnya Nah Maka dari itu Untuk menghadapi ini semuanya Ya Mau tidak tahu Ya Sandri-Sandri juga harus berubah Mesit berfikirnya Wali Sandri juga harus Mulai mesit berfikirnya Jangan di pondok itu Bukan Bukan sebuah bengkel Bukan sebuah Pokoknya ini anakku nakal Dilebuk di pondok Dilebuk di pondok Dilebuk di pondok Itu dulu Mungkin dulu bisa Tapi hari ini Ya Kalau niat kita mengondok Karena anak itu Karena nakal Nakal Kemudian dilebuk di pondok Dilebuk di pondok Itu kadang-kadang Malah jadi gemuran kita semuanya Tujuannya salah Nah Kalau memondokkan Sandri disini Pertama kali Niatnya harus memang Beneran Aku mengondok di anakku Supaya Menjadi lebih baik Supaya besok ini Aku mati Enek Sing Itu Itu harus seperti begitu Tapi kan anak hari ini Kan berbeda Wah Kalian gue Tilebuk di pondok Itu Jangan seperti begitu Nah Kalau sudah lihatnya seperti begitu Yang terjadi apa Ya anak-anak disini Sepolah juga Ya Susah untuk masuk Apalagi kalau di pondoknya Ketengah sama-sama Nah yang nakal Sudah Jadi Pangplotannya luar biasa Tapi alhamdulillah Darul panah masih oke semuanya Ya kan Bisa mengwarnai semuanya Yang Dulu datuk bener-bener Alhamdulillah ya Sudah mulai Untuk dan mulai Faham Bagaimana kehidupan depannya Terus ini kembali ke orang tua kan Karena kan orang tua itu Seperti yang Gus katakan tadi Menginginkan anak-anak pondok Biar Berubah bisa menjadi baik Itu kan Kalau dari segi Akhlangnya ya Gus ya Kemudian dari segi Masa dokumen Gus Itu banyak sekali orang tua yang Hingga saat ini Kemandang pondok itu Seperti apa ya Kemandangnya dari sebelah mata Iya Kamu pondok itu mau jadi apa Gitu Jadi kan kita belum Apa ya Istilahnya mereka yang di luar itu Belum mendapatkan sebuah bukti konkret Kalau Satri itu Bisa menjadi Orang yang luar biasa Itu bagaimana Gus Jadi Jadi Tadi di awal Saya katakan Bahasanya Dulu Beliau itu Pendiri pondok juga Sudah berpesan kepada kami Pokoknya besok Ucah Sabipi Yang di masyarakat itu Ketika keluar dari pondok ini Sudah siap Pelahir dan mati Berarti ini siap pelahir dan mati Insya Allah sudah siap Pelahirnya ini Kadang-kadang harus kita pikirkan Nah Itu akhirnya menjadi PR kami Untuk berpikir Bagaimana mereka terjun ke masyarakat Pelahir dan mati Bicara ini Nah Akhirnya Alhamdulillah kita Ya Nansuka urut kemana-mana Alhamdulillah Jadi Kami mempunyai kesepakatan Dengan teman-teman disini Ngaji Ngaji itu Harus Ya kan Yang kedua Ibadahnya juga harus Yang ketiga Yang namanya Akhlak dan pribadi itu Harus Baik Dan yang keempat Ini Yang akan dibawa mereka Pulang ke masyarakat Adalah Mereka bagaimana Untuk skillnya Harus Diasa Ya kan Ya Pengangkutan Kadang ada beberapa Pondok pesantren yang Mungkin belum memikirkan disini Ketika mereka sudah pulang ke masyarakat Itu Semuanya pada Mengaji Mendidikan anak TPG Kursus mengaji Dan sebagainya Dalam satu desa Pulang sepuluh anak Semuanya mendidikan anak TPG Mendidikan sebagai pengaji privat Santrinya siapa Padahal hari ini Indonesia membutuhkan Nah Membutuhkan Apa? Membutuhkan Seorang generasi Pantros itu Dari para Santri Ya Polisi Harus Santri Kemudian Santri bisa masuk Di DPR Santri bisa menjadi seorang politikus Santri bisa menjadi seorang pengusaha Santri harus bisa menjadi seorang tenaga kesehatan Dan seterusnya Nah Ini Di Darul Palah ini Ya Konsep kami ini Kami sudah Bagaimana memikirkan Anak nanti Ketika sudah masuk disini Sudah kita tanya Gue bisa pengen tadi Jadi Apa? Pengen kuliah-kuliah Nengerti Jurusannya Apa? Ya kan? Karena banyak Sekarang hari ini itu Apa ya? Ketika mereka sekolah Ketika mereka sekolah Kelas 12 SMA Mereka keluar Kemudian Ataupun sebelum keluar Setelah Setelah UNAS Kita tanya Saya tanya Kamu ingin jadi apa? Belum tahu Kuliah kemana? Belum tahu Jurusan apa? Belum tahu Akhirnya nganggur Begitu masuk Karena kontennya Melok Dengan jurusan ekonomi Melok Mana masuk Di ekonomi Ketika masuk Di ekonomi Setelah 4 tahun Jadi S1 Sarjana ekonomi Sanggabrak Lampangan pekerjaan Untuk jurusan ekonomi Sangat Kecil Jadi akhirnya Banyak yang Nanggur Kan seperti begitu Maka dari itu Kita juga harus berpikir Hari ini tuh Anak-anak mereka Pengen jadi apa? Jangan sampai Ketika nanti Mereka pulang Ke masyarakat Mereka masih bingung Menentukan arah Nah pengen jadi guru Jadilah guru yang Bener-bener guru yang Luar biasa Nah pengen jadi seorang kia Jadilah kia yang Luar biasa Nah pengen jadi polisi Jangan sampai Hanya sekedar Jadi polisi biasa Wah Harus menjadi Ya harus bertahap semuanya Pengen jadi usaha Ya bagaimana Menjadi seorang pengusaha Yang sukses Kan seperti begitu Jadi ini harus kita Berpikirkan Karena anak-anak memang Kita paksa Untuk berpikir Masa depan Ya kan Guru-guru juga Sama Kita harus berpikir Apa yang menjadikan ajaran Hari ini Apakah relevan Ketika mereka Di masa depan Masa depannya itu Ternyata diajari A Ternyata tidak dipakai Mereka ketika Ternyata Mereka Ternyata 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 Mencari kerja sangat luar biasa di Turki itu luar biasa ketika kami pernah berziarah ke Finlandia yang ya Hai tetap ini dengan dia adalah nomor satu pendidikan yang terbaik di dunia memang luar biasa mereka menghargai menyiapkan itu mulai dari nol umurnya nol sampai mereka dewasa itu Hai apa yang dia belajar itu selalu dipakai untuk mempersiapkan juga sama jadi sobat kita masih harus mendunia Hai harus mendunia banyak saya tanya para santri besok setelah dari sini mau kemana ada yang mau ke Timor Tengah ada yang mau ke Eropa dan Australia dan sebagainya itu jadi cita-cita itu harus tinggi Ojo Gerbun boleh kan dari Tioco dari Tia Bidang tidak boleh harus setinggi mungkin jadi mungkin untuk wali santri yang saya ini masih belum menemukan jawabannya masih mikir bahwasannya pondo itu enggak bisa jadi apa-apa di sini kita memberikan sebuah solusi bahwasannya santri itu tetap bisa menjadi sesuatu yang luar biasa bahkan Gus Riza sendiri sudah memberikan slogan bahwasannya Darufalata adalah sekolah calon pemimpin ya gitu jadi diharapkan semua itu bisa menjadi pemimpin entah nanti di masyarakat harus menjadi orang yang luar biasa yang betul-betul dibutuhkan di masyarakat kemudian gini Gus melihat fakta pendidikan yang ada hari ini itu kan orang tua itu menginginkan namanya mendapatkan pendidikan yang baik tetapi kebanyakan pendidikan yang baik itu kan dalam teraktif biaya nya mahal gitu ya sedangkan yang biaya nya murah itu biasanya ngajarnya asal-asal ya sering seperti itu ya betul kemudian Darufala sebagai salah satu lembaga pendidikan ini bagaimana memberikan solusi dari hal tersebut ya sebenarnya ini paradigma yang ya pemikiran masyarakat yang mungkin sudah lama ya artinya itu orang mengatakan naik sekolah larang mesti belitikan nyampi ya kan naik gratisan ya wis ya kamu dan ada yang menggratiskan diantara kita semuanya itu ya itu belum tentu ya belum tentu tidak berhasil berhasil pun berhasil tapi belum tentu 100% dan seterusnya nah kami untuk menengah itu semuanya ya nobongin syarat untuk mencari ilmu itu salah satunya adalah disitu harus mengeluarkan uang jadi dalam makhluk tertidur ada enam syaratnya itu ada kecerdasan harus ada teman harus ada yang namanya waktu-waktu kemudian ada ada hartanya ada uangnya untuk mengeluarkan itu semuanya jadi eh salah satunya ini adalah kita harus apa ya pejok iman ketika kita ini mengeluarkan uang untuk pendidikan anak-anak kadang dihitung-hitung terus dan seterusnya padahal kita ketika kita beli HP ketika kita beli sepeda motor ketika kita beli yang lain tanpa berpikir untuk beli semuanya tapi hari ini ketika kita menyeolahkan anak kita ini di lembaga pendidikan yang baik padahal ya kan ini untuk memandekan mereka untuk merubah karakter mereka untuk yang namanya mereka ini berpikir lebih baik lagi ibadahnya dan seterusnya ya jangan dihitung-hitung apalagi memandekan anak jadi harus diubah misalnya berpikirnya ketika kita ini semakin banyak uang yang kita keluarkan untuk anak-anak kita belajar di tanpa perhitungan suatu saat gantinya lebih besar ketika kita ingin pengapun untuk membeli barang tuku HP 10 juta ya tuku HP 10 juta ketika setahun kemudian 10 juta tinggal 2 juta ketika kita mengeluarkan uang 50 juta untuk menyekolahkan anak tapi investasi yang kita dapatkan sampai di akhir selamanya ya? betul bisa menjadi apal jahat nah, betul maka dari itu kan satu untuk mendapatkan itu kan pernah kita tulis semuanya itu kan satu kecerdasan dan sebagainya salah satunya adalah untuk mengeluarkan uang seperti begitu jadi di pondok ini memang dari tahun ke tahun pasti ada berubah untuk administrasi keuangan karena memang apa? karena memang media pembelajaran juga harus bertambah karena menyesuaikan zaman yang ada kemudian fasilitas juga harus bertambah tidak mungkin kita sebutnya begini terus makanya dari jenjang TK, jenjang SD, dari KMI dan sebagainya pasti ada apa yang akan bertambah karena apa? karena ya memang satu harga semuanya juga naik yang kedua media pembelajaran juga harus ditambah karena hari ini merubah semuanya dalam dengan adanya pandemi ini ya kita tahu semuanya, semuanya butuh internet semuanya butuh untuk harim dan sebagainya ini kebutuhan yang di luar anggaran kita semuanya ya jadi seperti begitu jadi ya kami berharap yang tidak kami semuanya, saya pun juga sebagai orang luar, saya pun juga mondo ketika memang ada menaikkan SDB dan menjadi lebih maat dan sebagainya karena memang sangat dibutuhkan sekali tapi untuk apa? untuk ya menyesuaikan mereka supaya mereka nanti belajar lebih nyaman medianya ditambahin, fasilitasnya ditambahin dan seterusnya jadi seperti begitu nah jadi itu ya apa yang tidak kalau mengeluarkan ya sedikit uang untuk untuk belajar, untuk menyekolakan anak nah ya insya Allah tidak ada ruginya investasi akhirat semoga itu bisa membuka mindset dari para warisan diri ini menurut kami dan sebenarnya di pendidikan sendiri kan sudah ada seloganya tuh cerbal suki mau beyo itu kalau mau place back ke sana pasti semuanya akan sadar bahwa pendidikan itu butuh biaya kalau pendidikan tidak ada biayanya tidak bisa jalan ya betul, betul jadi di luar negeri pun gaji yang paling tinggi bukan seorang pegaya negeri tapi gaji yang paling tinggi adalah seorang guru nah semoga di Indonesia segera seperti itu jadi ini ya paling tidak itu supaya membuka paradigma pemikiran masyarakat kawasanya ya di luar negeri itu gaji guru sangat tinggi sangat menghargainya betul, karena guru itu ya pahlawan dan pahlawan dan jasa yang merubah baiknya dari kecil sampai dewasa kemudian lulus menjadi anak yang ya sukses semuanya itu karena guru karena guru yang begitu ikhlasnya ya kan mengajari ya kan di pondok semuanya begitu ikhlasnya kami semuanya ngayomi mau beri jadi ya paling tidak apa ya jangan menyesali ketika kita seorang orang-orang banyak untuk menyekolahkan anak-anak kita ya betul karena kembalikan nanti juga ke orang-orang sendiri bisa menjari-jari dan sebagainya betul oke, baik kita tadi sudah ngobrol banyak sekali ya guys ya mulai daripada para santrinya dan sebagainya terakhir guys ini sangat terakhir sekali pesan-pesan Gus untuk anak-anak yang mau ngondok khususnya yang mau ngondok di Darul Fala ya tidak banyak yang penting jangan ragu untuk masuk di Darul Fala jangan ragu untuk ngondok di Darul Fala kami yakin ketika anda sudah masuk di Darul Fala begitu keluar dari daul menjadi orang yang sukses dunia dan anjirat jadi sebetulnya begitu ya tidak usah ragu ketika masuk masuklah secara ka'afah secara sempurna dari dalam hati tidak usah menengokkan anak-anjir dan sebagainya ketika masuk niatkan untuk ngondok ya mencari dunia dan akhirat Insyaallah ketika kita bersenai untuk lillahi ta'ala semuanya Allah akan memberikan yang terbaik dan seperti begitu untuk orang tua ya yang hari ini masih ragu masih bingung mencari sekolahnya mencari sekolah anaknya segeranya ke Darul Fala ya kan segera ke Darul Fala saya bukan kemudian apa indilnya itu karena kuota itu memang terbatas karena memang hasramanya juga terbatas kelasnya juga terbatas semuanya segera terbatas kan seperti begitu nah jadi mumpung masih banyak kuota mumpung segera ya segera masuk di Darul Fala jadi jadi yang terakhir pesan kami wali santri kepada wali santri kepada anak-anak semuanya mungkin kepada kondok rurus semuanya dan kepada saya sendiri masyarakat sekitar yang sudah tau selub beluk tentang Darul Fala kami mohon dengan sangat ceritaan yang baik-baik tentang Jika ada yang kurang dari Darumbala, mohon sammenan ke kami sebagai bahan masukan, kritikan, dan saran kami untuk menjadi lebih baik. Dalam langkah kami ini juga masih banyak kekurangan, banyak kesalahan, kurang sempurna, dan sebagainya. Itu perlu diberikan masukan kepada kami. Dan jangan lupa ketika masuk ke Darumbala itu najinya pasti oke, prestasinya pasti baik. Seperti begitu, belajaran juga pasti suka baik. Insyaallah sukses dunia. Amin, insyaallah. Dan ini untuk informasi bagi yang ingin segera Darumbala, kita sudah membuka pendaftaran ke sini. Kemudian pertama sudah kita buka sampai di akhir janglari. Insyaallah nanti kalau ada yang mau ke sini, main-main, jadwal-jadwalnya, silahkan boleh. Dan untuk podcast hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Gus Reza atas waktunya. Mohon maaf merebatkan Gus Reza atas waktunya. Dan jangan kapan nanti kalau keseluruhan. Dan juga masih kayak gini nanti kalau dari nama saya lagi. Terima kasih dari saya kalau ada kekurangan dan mohon maaf yang sebesar-sebesarnya. Kalau ada kritik dan saran bisa ditambahkan di kolom komentar. Akhirnya, Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!